Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Berjumpa kembali bersama channel PlanTV Yang mana disini akan menemani anda Dan tentunya akan memberikan sinopsis Singkatan cerita sinetron Cinta setelah cinta Dan pastinya semakin hari semakin menegangkan Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys, kali ini saya akan menceritakan Dimana kali ini setarla yang sedang muntah-muntah guys Dan mual-mual Saat itu Arya tampak cemas terhadap keadaan setarla Dan takut kenapa-napa Dan kali ini Arya nampak bersalah terhadap setarla Karena telah menyentuhnya guys Dan mengkhawatirkan setarla Kali ini setarla senang melihat Arya mengkhawatirkannya Namun setarla menjelaskan agar tenang Dan jangan terlalu khawatir kepadanya Karena ini sudah biasa bagi wanita yang sedang hamil Mudah Dan nanti pun akan baik-baik saja Dan tak perlu bersalah Karena Arya adalah suaminya Dan sah-sah saja Kalau menyentuh istrinya guys Dan Arya bertanya Jangan-jangan setarla nidam Dan mempertanyakan kepada setarla Dan setarla mengatakan keinginannya Kepengen manggah muda guys Yang sangat asap Kali ini Arya hendak mencari manggah tersebut Dan Arya tak mau Kalau nantinya anaknya jadi ngiler ya guys Setarla hendak mengikuti Arya Mulanya Arya melarangnya Namun kali ini Arya mengizinkannya Takut kenapa-napa Kali ini Niko mengetahui keberadaan salah satu Yang pada saat itu mengejar Ayumi Dan Niko mencoba menghubunginya guys Kali ini karyawan tersebut menjadi resah Karena terkejut Niko menghubunginya Hingga tak bisa tidur kembali Dan bergegas ke luar rumah Oke guys Setibanya di luar rumah Ada Niko yang memanggilnya Yang mana kali ini Niko sedang menunggunya guys Dan menanyakan keberadaan Ayumi Mulanya tak mengakui Bahkan tak kenal kepada Ayumi Lalu Niko mengancamnya guys Dan akan membawanya ke polisi Apabila tidak mengakuinya Dan Niko menunjukkan bukti tersebut Sehingga dia tak bisa lagi mengelak Dan mengakuinya Dan mengatakan Ayumi ada pada temannya Niko kesal Dan memukulnya Dan orang tersebut minta maaf Dan mengantarkan Niko pada temannya Untuk mencari keberadaan Ayumi Dan Niko mencemaskannya Oke guys Sebelum kita lanjutkan Ceritanya tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman diantara kita Oke guys Kali ini di mana Hardiman yang mengetahui bahwa Arya bukan anaknya Melainkan anak rudok Hasil dari perselingkuhan Mayang guys Pak Hardiman tampak marah dan kesal kepada Mayang Dan sangat kecewa Dan akan pergi sejauh-jauhnya Dan sangat malu sekali atas ini guys Kali ini Kali ini Mayang mencoba minta maaf Atas semua ini Dan mencoba menjelaskan Agar tak jadi pergi Dan Mayang takut Kalau semuanya tahu tentang kebejatan Mayang pasti semua membencinya Apalagi Elpa dan Sintia Sedang tidak baik Dengan Mayang saat ini Pasti Mereka akan mencemoohkan Mayang Apalagi Kalau Arya sampai tahu Semua ini Bahwa dia bukan anak Pak Hardiman Melainkan anak dari rudok Penjahat yang dibencinya Dan pasti Arya sangat hancur Mengetahui semua ini ya guys Oke guys Kali ini tanpa disadari mereka Ada Pak Pondi yang mendengarkan pertengkaran mereka Dan Pondi tampak sangat geram Setelah tahu semua ini Apalagi Pondi dan Rudok Sedang tidak baik Dan Pondi marah guys Oke guys Kali ini Arya yang mencari Pedagang rujak namun Tak berhasil Dan mencari kembali Namun Arya melihat Ada pohon manggah Yang sedang berbuah guys Dan Arya berpikir Nggak melempar manggah tersebut Kali ini Setarla melarangnya Dan Arya memaksa Demi Setarla dan anaknya Arya tak mau anaknya jadi ngiler Kepengen manggah muda ya guys Yah meskipun harus menanggung akibatnya Sampai harus dikejar oleh Pak Sahpam guys Dan Kejar-kejaran pun terjadi Meskipun mereka harus sembunyi Agar tak tertangkap oleh Sahpam tersebut guys Tapi kali ini Setarla bahagia sekali Meski harus sembunyi Dan Setarla merasa Disayangi dan dilindungi oleh Arya Dan semua ini menjadi Momen-momen indah Yang tak terlupakan di saat Sedang ngidam Sampai harus dikejar Pak Sahpam ya guys Dan untung saja Tidak tertangkap ya guys Oke baiklah saya rasa cukup Sampai disini dulu ceritanya Dan tonton terus kelanjutannya Bersama channel ini saya pamit Undur diri dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax